Intro Jumpa lagi dengan saya Kak Perindo Servis Channel yang membahas elektronika Dan berbagai rongsokan elektronika Di depan saya ini ada Sebuah Switch saklar ya Switch saklar untuk Lampu ya Ini adalah switch saklar Untuk lampu hazard Yang biasanya Ada di kendaraan roda 4 Ini Sebenarnya tidak rusak ya teman-teman Switch saklarnya Namun Di sini ada lampunya ya Ada lampu untuk Backlight Atau Penerangan si Switch saklar Lampu hazardnya ini ya Bila di malam hari biar kelihatan Kalau ini adalah lampu hazard Menekan itu tidak geraya-geraya Dan kemudian letak Bohlamnya di sini Bohlam LED Atau Bohlam Biasa ya Saya tidak tahu juga aslinya Seperti apa Namun ini permintaan Nama yang punya Gimana caranya Biar Dikasih lampu Bisa Karena Karena sudah keliling-keliling Katanya Tidak ada lampunya ya Dan Mampirlah ke Bengkel kita Ke brindo service Untuk mengakalinya ya Sebelumnya Sebelum kita lepas Switchnya ya Kita Melakukan pengukuran ya Di sini tak lakuin Pengukuran Dan Benar saja Ketemu di sini Kutub positif Dan di sini Kutub negatifnya Lalu saya Siapkan lampu LED Cabai yang Seperti ini Ini harganya ya Rotidio lah Berapa Kemudian Resistor 1K2 Atau 1kg Gulek 6 pasar ya Banyak Agar nanti Kalau kena Tegangan 12V Dia tidak Putus ya Lampunya Karena ini Lampunya Tegangannya 3V Kita bisa cek Ini Kita kasih Lampu warna Merah Nah ini Lampu merah ya Lampu merah Kita udah Dicoba Lampunya udah Nyala Kutub yang Kakinya panjang Ini adalah Kutub positif Tapi kalau Dicek Menggunakan Avo Ini Dibalik Ini yang Negatif Ini yang Positif Jadi nanti Akan Nyala ya Ini Kutub yang Positif Yang panjang Positif Jadi kita Masukkan Ini Lampu LED Ke Sini Ini Akan Saya Solder Di Bagian Sebelah Sini Kita Akan Krik Dulu Agar Memudahkan Penyolderannya Kita Kerik Dulu Di bagian Sininya Kita Kerik Kerik Dulu Hingga Kuningannya Ini Mengkilat Ya Nyampak Mengkilat Kuningannya Sebelahnya Juga Iya Nyampak Mengkilat Kita Kerik Kerik Dulu Oke Hingga Benar-benar Mengkilat Alias Bersih Menti Solder Itu Biar Lengket Ya Oke Yang Mana Ya Kita Cari Pinset Benar-benar Masukkan Lampunya Kedalam Biar Kelihatan Ya Oke Dan Kita Akan Coba Solder Di Bagian Sini Kita Akan Potong Oke Kita Akan Potong Dan Kita Akan Solder Di Sini Mudah Mudahan Bisa Lengket Kita Kasih Load Pad Dulu Kita Kasih Sedikit Load Pad Dan Melakukan Penyulderan Lengket Enggak Mudah Mudah Lengket Oke Lengket Lengket Teman-teman Lengket Kita Cek Ulang Cek Ulang Lampunya Terang Enggak Oke Sudah Kelihatan Titik Ya Titik Merah Lampu Backlight Sudah Masuk Kedalam Bulat Oke Dan Kita Pasang Resistor Seperti ini Jadi Resistornya Di Sini Kita Pasangkan Ke Sini Ke Kakinya Seperti ini Ini Dia Penampakan Setelah Kita Pasang Resistornya Yang Ada Resistornya Ini Kutub Positif Dan Ini Kutub Negatif Jadi Buat Teman-teman Yang Mempunyai Mobil Yang Berlampu Hazard Ada Lampu Indikatornya Bisa Gunain Solusi Ini Kalau Enggak Nemu Lampunya Atau Males Beli Online Kita Akan Uji Coba Menggunakan Adaptar 12V Oke 12V Oke Teman-teman Bisa Lihat Oke Lampunya Sudah Nyala Ini Kalau Di Malam Hari Sudah Kelihatan Lambang Warna Merah Ini Cuman Untuk Tanda Bahasanya Itu Tombol Hazard Biar Tidak Gerayah Mungkin Hanya Itu Saja Video Kali Kali Ini Ngakali Penerangan Atau Lampu Hazard Yang Tidak Ada Jualannya Ngakalinya Pakai Backlight LED Cabai Dikasih Satu Buah Resistor Satu K Dua Atau Satu Kilo Bisa Hasilnya Seperti Itu Anda Bisa Nilai Jangan Jangan Lupa Di Like Subscribe Share Ke Teman Teman Kalian Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Bye 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 Bye